Minecraft hack tiktok oke, kita akan mencoba lagi hack tiktok yang udah kalian tag di akun tiktok gue dan apakah berhasil atau enggak, kita akan membuktikannya kalian kan penyampangan orang yang membuat hack tiktok tapi gagal ya jadi kita sebagai orang yang jujur dan baik hati akan membuktikan kepada kalian apakah hack tiktoknya layak untuk kalian coba di world kalian atau enggak, daripada kalian membuang waktu, mending kalian nonton video gue dulu agar bisa mengetahui ini real atau fake anyway, langsung aja kita ke videonya jangan lupa like dan subscribe dan let's go alright, ladies and gentlemen yang pertama ini seperti biasa adalah hack tiktok yang membuat gue penasaran jadi coba kita tonton aja viral video oke, banyak banget sendnya itu masih banyak banget ditaruhnya tnt terus wow, anjir that's oke, alright, alright, alright oke, dicoba sama dia guys jadi disini kita coba lagi setelah dia coba gitu oke, coba kita tes ya aduh it's too good to be true guys terlalu bagus untuk menjadi kenyataan but whatever dan kita sekarang bakalan coba tapi kita harus hati-hati ya guys ya karena cakutnya kena yang lain karena kita bakalan pake tnt dulu disini kita letakkan tnt di bawah guys ntar ntar, ini fov gue kenapa jadi kayak ini tntnya harus gini di atasnya kalian bisa letakkan kayak you know what I'm saying yaa, inilah concrete powder atau sand bisa gravel bisa gak mesti concrete powder yang penting yang menegelit gravitasi ya yang gravitasinya itu alamudah matiju terus tadi pertama-tama dihancurin dulu ya eh gak eh iya gak sih ini nah terus keredakan bismillahirrahmanirrahim erm what the sake ma oke gagal ya atau salah hold on let me check kok gagal ya hah kok dia tntnya ada 2 anjir katanya bang 2 tntnya gua gak sadar ini kan cuma 1 tntnya ya di bawah ya meledak tnt yang pertama duar nah ini kok ada tnt lagi masalah itu dari mana tntnya itu oke kita buat ulang ya guys ya gak berhasil guys coba kita buat 2 tnt ya 1 di bawah jangan disini disini 1 disini 1 just to make sure dan kita bakal pake hat warna aja ya biar gak lama ya gak ngaruh soalnya warna-warni mau 1 warna alright coba kita cek bismillah iya nope 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 does not work at all gak berhasil my guy logo ulang deh disini ya gak meledak yang ada hancur bloknya jadi ya gagal sih untuk aktif kompet pertama ini atau mungkin ada yang salah dari hal yang gue lakukan cuma kalian komen di bawah tapi sejauh ini nih gagal ini versi 19.2 ya jadi ya oke ini yang kedua ya guys ya coba kita tonton mereka suka banget ya pake laku copyright hold on itu vertical slab dia pake apa pake wall kok bisa itu harusnya gak ada no 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 that's vertical slab my man no 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 jump scare coffin ini jump scare berarti oke crater simple oke simple sih ini itu udah redstone pesan gue tadi eh gak deh tuan skok doang parrot cage ini lebih ke kayak ini kayaknya ya kayak build hack build hack ya build build hack nih kalau build hack ini pasti bisa guys karena gue cuma dekorasi doang ini juga dekorasi ini ya yang dekorasi-dekorasi gitu yang kayaknya gue skip aja deh yang tv gak salah gue udah pernah gue coba juga berlama tapi kalau yang carrot bird itu kita bakalan tes aja ya karena gampang kok gak perlu mikir dan yang ini kita skip aja ini robot kalau bisa bergerak enggak sih kalau misalkan gak bisa bergerak dan cuma dekorasi doang kita skip karena apa yang harus coba oke kita skip oke kita mulai dari yang pertama dulu ya kita mulai dari yang pertama yaitu dia bisa membuat vertical slab di minecraft that's not that's not promising my man kita akan membuat sesuai kayak yang dia buat ya 3x3 etc ok ini air harus cepat atau gimana ya oh oh meldak ini what the s**k mah jadi gini dia cara buatnya kita hancurkan nah setelah itu setelah itu letakkan kompuston dan hancurkan bawahnya guys nah ini gue lupa ya makanya tadi airnya gak bisa nge-cancel datang dari bedrock dari TNT nya katanya ini harus cepat ya cuma gue tes cepat-cepat nah ini kayak gini dia bakalan jadi wall ya ya kan bakalan jadi ini sih apa sih namanya ini vertical slab cuma gue gak tau kalau misalkan diledakkan nooo it's still it's not alright hmm padahal gue sedikit berharap ya karena ini jadi vertical slab loh coba gini ah 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 not not doesn't work ini gue tunjukkan kepada kalian videonya ya kayak gue udah buat persis sama kayak di videonya gitu loh hmm atau boleh deh redstone duluan whatever ah gak ngaruh mau dibuat gimana pun gak bakalan ngaruh guys atau mungkin di versi yang lama ya gak bisa ya gak ngaruh ya gaya sayang banget oke jadi cara buatnya pertama-tema dari 2 blok dalam letakkan piston letakkan armor stand kepala naga anjay ini jamskira serem juga ya jamskir kepala naga kita letakkan bed disini iya salah disini guys disini guys ini dia gede banget kepala naga ya kita tetap pake trapdoor gue lupa eak eak salah eak salah salah eigo enggak terlalu ketutupan sih tapi ya mudah amat lah ya nah ini malah jadi kayak apa anjir kayak pemutar kaset what the f**k oke satu scope disini wall 2 disini oke jadi cara kerjanya sebenernya kan kalau kita jalan terus kita buka berhasil ya ini cuma bisa sekali pake doang ya karena kalau enggak ya kayak gitu glitch ya jadi ini sekali pake doang ya soalnya bunyi redstone nya itu men-trigger skulk yang membuat skulknya ini men-trigger redstone dan enggak abis-abis gitu doang ini kayak redstone clock guys jadinya ya sekali pake doang ya enggak efisien oke yang terakhir burung ya enggak usah deh males gue karena yang pertama gagal tadi yang pastinya burung itu pasti berhasil guys ya anyway lanjut nomor tiga let's see ayah ada villager yang terkurung disini dan ketika aku coba buat selamatin aaah gak bisa masuk pagar listrik ini mengalami ku emang gimana cara buat pagar listrik gini cara buatnya pertama kalian siapin tempat kayak gini terus taruh 3 block disini dan disini hancurin yang di tengah taruh karpet di pinggir-pinggirnya taruh pagar disini dan karpet di atasnya terus taruh bucket puffer fish disini tempel taruh pagar besi disini dan sisanya tinggal kalian hias tipis-tipis pagar listrik kalian dan pagar listrik kalian udah cati subscribe untuk kesmandcraft vlog that's interesting let's try it oke cara membuat pagar listrik ini kita pake bucket of puffer fish terus pake fence no 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 bar dan sedikit shotgun alright alright kita gak perlu ngedekor kayak dia ya kita cuma perlu membuktikan real or not that's our job alright oke jadi kita buat block kayak gini guys nah ini gak salah ya gue block gue nah ini bener kita hancurkan di tengah jadi gini guys 1 2 3 2 2 eh gimana bilangnya ya eh ginilah intinya lah anjir gue gak tau kasih space 1 block diantara tengah ini kalau kalian masih gak tau go oke kita letakkan wall disini letakkan fence disini kita hancurkan block disini kita letakkan lagi wall di atas fence fence nya disini dan kita letakkan bucket of puffer fish disini kita tutup pake grass block aja biar lebih realistic my man and that's it tau gak kenapa gagal karena kita itu belum membuat block yang kayak gini guys nah kita belum buat block yang gini makanya gagal nah nah harus kayak gini guys karena kalau gak bakalan gagal aduh ow 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 sakit sakit aduh gagal ya guys ya just kidding my man of course bakalan berhasil kalau kita itu ke survival i'm not f***ing dumb oke jadi sebelum kalian ngamuk di komentar santai aja dulu kita bakalan coba let's see dan what the s**k ma sebenernya gue tau kenapa gagal jangan kalian pikir gue itu bodoh kalian perhatikan gak world yang gue what the f*** oke kalian perhatikan gak world yang gue buat sekarang apakah kalian sadar kenapa gagal cuma kalian komen di bawah kenapa gagal kalau kalian berhasil menjawabnya kenapa gagal kalau hoki gue kasih love jadi kenapa gagal coba kalian mikir deh kenapa gagal coba kalian lihat world gue dan mikir kenapa gagal ya kenapa di world gue ada strider kenapa di world gue ada kuda ada ship dan kenapa gagal sementara gue udah masuk ke survival coba pikir sebentar oke ini gue coba sekali lagi anak babi oke ini survival kenapa gagal oke udah debak udah debak oke kan gue jelaskan sekarang karena kita di peaceful mode kalau kita masuk ke easy mode disini kita bakal berhasil kalau kita masuk ke hard mode disini lebih brutal lagi nah damage yang lebih sakit dan lebih brutal lagi power piece nya jadi ini berhasil tapi make sure kalian itu bukan pada peaceful mode oke karena kalau di peaceful mode disini gak ada mob yang bisa menyerang kalian selain satu this motherfucker well dulu dia nyerang guys di survival di peaceful mode sekarang gak lagi ya i don't know why jadi ya itulah dia alasannya kita tuh gak boleh di pada peaceful mode dan selain dari itu di easy mode aja itu bisa ini profesor Z sedang menjelaskan tepuk tangan dulu guys oke gimana bagus gak kira-kira hack tiktoknya menurut gue bagus-bagus aja sih cuma kalian tag di video hack tiktok lainnya yang menurut kalian itu worth it dan untuk hari ini itu aja dan menurut kalian suka jangan lupa kalian perlu akun tiktok gue dan tag bener-bener di hack tiktoknya jangan di video-video random karena ada kemungkinan kalian itu gue blockir karena knowing kalau misalkan videonya dikaitan dengan gue no problem tapi kadang-kadang videonya random banget gue contohin tag tiga cowok yang tag tiga cowok apa sih tai akunnya lu gak sadar akun siapa ini gue gedik loh nanti lagi gue banned ya apalagi nih yang bikin semak nah ini maksudnya apa sih tag-tag gue di video gini maksudnya apaan anjir gak jelas cowok buat gue kesel aja ini ini apaan i don't give a shit my man just tag me in some minecraft hack tiktok oke thank you very much have a nice day you 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 Terima kasih telah menonton